Intro Tak banyak yang tahu, ini 4 sumber kekayaan Tengkurian, calon suami Ria Ricis yang putuskan resign dari PUMN. Nama Tengkurian menjadi serotan terkait rencana lamaran dengan YouTuber kondang tanda air Ria Ricis. Rencananya acara lamaran Tengkurian dan Ria Ricis akan digelar pada 23 September ini. Kemunculan Tengkurian tak selamanya disambut bahagia. Sebagian orang beranggapan bahwa Tengkurian hanya memanfaatkan Ria Ricis, yang tenar sekaligus kaya raya. Perlu diketahui, Tengkurian berprofesi sebagai karyawan BUMN. Pria dengan nama asli Tengkurusya Riyandi ini kemudian memilih resign demi tidak berjauhan dengan Ricis apabila sudah menikah nanti. Lagipula, Tengkurian juga sedang melanjutkan pendidikan di jenjang Magister Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Lantas, dari mana sumber kekayaan Tengkurian? Biar tidak suuzon, simak rangkuman yang telah dihimpun tim mata-mata.com berikut ini. 1. Pegawai BUMN Tengkurian diketahui pernah bekerja sebagai pegawai bank BUMN. Mengutip dari CNBC Indonesia, gaji karyawan bank mandiri yang merupakan salah satu dari bank BUMN berbeda menurut jabatan, seperti berikut ini. Area Bridge Manager menerima gaji sekitar 68 hingga 74 juta rupiah per bulan, sedangkan manajer 27 hingga 30 juta rupiah per bulan. Gaji untuk level internal auditor dan staff sekitar 10 juta rupiah. Bagi karyawan baru dengan jalur manajemen training atau officer development program digaji 6 juta rupiah per bulan. Tengkurian diduga belum lama menjadi pegawai BUMN berdasarkan tahun kelahirannya, yakni 1998. Itu artinya besar kemungkinan Tengkurian digaji 6 juta rupiah per bulan selama menjadi pegawai bank BUMN. 2. Bisnis Properti Tengkurian diketahui berasal dari kota Langsa Aceh. Ia mengenyam pendidikan S1 di Universitas Syiah Kuala, perguruan tinggi negeri tertua di Aceh. Melalui Instagram, Tengkurian sempat mengiklankan kos-kosan dan sewa rumah miliknya. Dalam video tampak sekitar 4 kamar kos dan 2 rumah yang halamannya menjadi satu. Sayangnya, Tengkurian tidak membeberkan harga sewa rumah atau kos-kosan yang terletak di tengah kota Langsa tersebut. Berdasarkan mamikos.com, harga kos-kosan di sekitar kota Langsa berkisar antara 500 hingga 800 ribu rupiah. Dari kos-kosan saja, Tengkurian bisa menghasilkan pendapatan kotor sekitar 3 juta rupiah. Penghasilan tersebut belum termasuk sewa rumah yang sudah terisi. 3. BA Produk Kecantikan Tengkurian dan Dria Ricci sebelum lama ini dipercaya sebagai brand ambasador Benings Indonesia milik Dr. Oki Pratama. Produk tersebut pernah meraih penghargaan base skincare di tahun 2019. Honor brand ambasador tidak dipastikan karena dilihat dari berbagai faktor, Seperti produk dan ketenaran artisnya. Yang pasti, honor seorang brand ambasador tentu tak main-main. Sebut saja Syahrini yang mendapat honor mencapai 1 miliar rupiah untuk menjadi brand ambasador produk kecantikan dalam satu tahun mengutip dari viva.co.id. 4. Selebgram Tengkurian menepis anggapan panjat sosial alias pansos dilihat dari jumlah followers di sejumlah media sosial seperti TikTok dan Instagram. Jumlah followers Tengkurian di dua media sosial tersebut masing-masing sekitar 800 ribu. Berdasarkan data yang dimiliki Monica Berry mengutip dari CNBC Indonesia, akun media sosial yang memiliki 250 hingga 800 ribu pengikut bisa mematok tarif endorse sekitar 8,5 juta rupiah sekali posting. Tarif endorse Selebgram juga tergantung banyaknya pengikut serta aktivitas akun seperti jumlah like, komentar, serta e-gagemen dengan audiens. Terlepas dari itu semua, Ria Ricis telah menegaskan akan memulai kehidupan berumah tangganya bersama Tengkurian dari nol. Ricis juga akan tinggal di rumah yang telah disiapkan Tengkurian. Rencananya rumah yang telah dimiliki Ricis akan dialih fungsikan sebagai kantor dan studionya. Jadi bisa disimpulkan jika anggapan Tengkurian numpang, Ria Ricis salah banget ya guys. Bagaimana pendapatmu? Terima kasih telah menonton!